Saat saksi Kuat Maruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar adjudan. Namun, bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriyansah Yosua Utabarad. Untuk terdakwa Riki Rizal Wibowo, pada saat tiba di rumah dinas 3 nomor 46, melaksanakan peran dan tugasnya sebagai rencana saksi Perisambo tidak ikut masuk, tetapi berdiri di gerasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriyansah Yosua Utabarad yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriyansah Yosua Utabarad tidak kemana-mana dan tugas ini sudah terdakwa Riki Rizal Wibowo jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri Chandrawati seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriyansah Yosua Utabarad sehingga terjadi tembak menembak antara korban Nofriyansah Yosua Utabarad dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, maka saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana lejing warna hitam panjang lalu sesudah berada dalam rumah sengaja di kondisi yang berpendampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriyansah Yosua Utabarad kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti sekitar pukul 17.08 saksi Perdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriyansah Yosua Utabarad kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir menuju rumah dinas Duran Tiga nomor 46 dengan mengendari mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Demianus Labakoban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah selaku pengawal motor saksi Ferdi Sambo dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di depok yang jalunya melalui rumah dinas Duran Tiga nomor 46 bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton dan keterangan ahli digital forensik yaitu Heri Prianto serta barang bukti sesampai di sekitar rumah dinas Duran Tiga nomor 46 sekira pukul 17.09.26 waktu CCTV kemudian saksi Ferdi Sambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang menampakkan telepon dari saksi Putri Candrawati dan kemudian meminta kepada driver yaitu saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdi Sambo seolah-olah akan melihat apa yang terjadi terhadap saksi Putri Candrawati di rumah dinas Duran Tiga lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duran Tiga nomor 46 dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil senjata api yang dibawanya terjatuh melihat kejadian itu saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofrian Sahukta Barat tersebut akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong cenangan sebelah kanan saksi Ferdi Sambo terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati